Sejumlah situs resmi di Indonesia kembali jadi target peretasan hacker. Kali ini, gak cuma situs pemerintah saja yang jadi target sasaran. Tapi juga situs-situs resmi lainnya pun berhasil diretas dan dijadikan situs judi online. Setidaknya, ada 11 situs resmi yang diretas. Mulai dari PGRI Kabupaten Jember hingga Rumah Sakit Harapan Keluarga. Bahkan, ada pula situs pemerintah Kota Ambon hingga situs kepolisian daerah NTB. dan Kepulauan Riau. Bukan hanya situs resmi pemerintah sebenarnya. Itu ada kementerian lembaga, ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ada kampus, ada sekolah, ada rumah sakit. Banyak yang mereka hack gitu. Jumlahnya ada ratusan yang di-hack oleh mafia ini gitu. Nah, itu digunakan untuk landing page-nya situs judi gitu. Para pelaku ini melancarkan aksinya dengan melakukan penanaman skrip atau backlink pada situs-situs resmi yang dijadikan target. Mereka menggunakan alamat IP address dan situs resmi sebagai taktik agar tidak terdeteksi dan terhindar dari pemblokiran pemerintah. Kira-kira kenapa ya situs resmi pemerintah dan negara sering mudah dibobol? Nah, kendalanya lagi adalah kenapa kok mereka bisa langgeng gitu menggunakan situs-situs pemerintah atau situs-situs resmi kampus atau situs-situs resmi kementerian gitu. Karena mereka tahu bahwa admin-admin atau orang IT di kementerian itu pada males-males gitu. Mereka tidak mau melakukan checking, mereka tidak sadar bahwa keamanan cyber itu penting, mereka tidak aware terhadap security gitu. Sehingga dianggapnya ketika halaman utamanya itu normal-normal saja gitu, layanan dari sistem tersebut bisa berjalan dengan lancar, dianggapnya tidak ada masalah gitu. Padahal di dalamnya sudah ditanam trojan, ditanam malware gitu, kemudian disisipi situs-situs judi gitu, yang tidak disadari oleh para admin ini gitu. Pratama menyebutkan bahwa sistem operasi yang lemah, kemampuan sumber daya manusia yang tidak mumpuni, tata kelola yang tidak baik, dan regulasi yang tidak menjamin sistem pengamanan maksimal menjadi faktor dibalik mudahnya situs pemerintah diretas. Hacker dapat melakukan scanning dan mengetahui situs mana saja yang dapat mereka retas. Kemudian, mereka melakukan cyber weapon untuk bisa masuk ke dalam sistem tersebut, dan melakukan injection seperti mengunggah sebuah gambar ataupun file. Setelah pengunggahan selesai, hacker kemudian dapat memasang instalasi malware untuk melakukan eksploitasi ke sistem yang mereka hack. Dengan kasus serangan cyber yang berulang kali terjadi di Indonesia, Pratama mengatakan security awareness jadi salah satu kunci utama dalam mengatasi serangan hacker. Menurutnya, belum ada aturan hukum yang dapat memberikan sanksi jerah kepada para pelaku peretasan. Oleh sebab itu, apabila security awareness, kemampuan SDM, dan pemilihan teknologi tidak diperhatikan dengan baik, maka siap-siap serangan hacker dan aksi peretasan pada situs resmi bisa menjadi sebuah trend di Indonesia. Apalagi, hacker bisa dengan mudah melakukan peretasan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!